Pahlawan Besar Penasihat Perang Bagi Pangeran Diponegoro Dialah Nyi Ageng Serang Kata adalah peluru, pena adalah senjata, dan pendidikan adalah perlawanan pada penjajahan. Itulah jalan perjuangan yang dipilih Raden Masuarni Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Tokoh pahlawan nasional, bapak pendidikan nasional, pendiri perguruan taman siswa. Melalui taman siswa Ki Hajar Dewantara, menerapkan sistem pendidikan tanpa diskriminasi, memberi akses pendidikan bagi pribumi yang sama dan setara dengan golongan priayi maupun keturunan Belanda. Setiap kalian kelah akan jadi pahlawan ya. Yakin anang lihat kalian saya anggap anak saya sendiri mungkin cucu saya ini. Sekarang sudah cucu. Berdirinya taman siswa tak lepas dari Suri Toladan Nyi Ageng Serang, perempuan tangguh, penasihat Perang Pangeran Diponegoro yang juga menikmuyut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjadikan sikap dan pemikiran Nyi Ageng Serang sebagai pegangan hidupnya. Ki Nanang Rekto Wulanjoyo adalah cucu Bung Suki Hajar Dewantara. Ayahnya, Bambang Sokawati Dewantara, penulis buku Nyi Ageng Serang pada tahun 2000 lalu. Dari ayahnya, ia mengenal lebih dekat sosok sanggah kek. Termasuk memahami fondasi trilogi landasan pendirian perguruan taman siswa yang berakar dari pemikiran Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang itu mulai mendidik di keputren itu, itu mendidik putri-putri bangsawan. Karena beliau memang orang yang cerdas dan alumi daripada beberapa madrasah di demak itu kan. Nah, dia mengajarkan termasuk yang paling diajarkan itu menghargai waktu. Jadi, Nyi Ageng Serang itu di depan putri-putri keraton itu mengajarkan tentang makna wal asri atau demi masa. Jadi, setiap kita tidak boleh melewatkan satu detik pun dari waktu itu tanpa karya bakti yang nyata. Pada tahun 1762, Nyi Ageng Serang lahir dengan nama Kustiah Wulaning Sih Retno Edy di desa Serang Purwodadi, Jawa Tengah. Nyi Ageng Serang adalah putri dari pasangan Panembahan Noto Projo dan Raden Ayu Serang. Sang ayah adalah penguasa wilayah Serang Purwodadi, Jawa Tengah. Dia adalah Panglima Perang Sultan Hamengkubwono I dalam Perang Suksesi Jawa Ketiga, Perang Perebutan Kekuasaan Bataram Islam. Salah satu tujuannya menguasai daerah strategis seperti Semarang dan Rembang. Meski berasal dari kalangan priayi dan menjadi anak perempuan satu-satunya dalam keluarga, orang tuanya tak pernah membeda-bedakannya dalam pola pengasuhan. Orang tuanya menanamkan kesetaraan sejak dini. Saat kondisi kerajaan tidak stabil, ia bahkan ikut ke medan perang bersama ayah dan kakak laki-lakinya. Ahmad Attoilah, sejarawan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, banyak melakukan penelitian dan penelusuran sejarah tentang Nyi Ageng Serang. Penelitiannya berpusat di daerah Kulon, Progo dan sekitarnya. Dalam pandangan saya, Nyi Ageng Serang itu adalah tokoh perempuan yang salih. Dia tokoh perempuan yang suci dan sangat tangguh dalam perang dan memiliki kebijakan tentang kejauhan yang sangat tinggi. Jadi banyak pertumbuhan kepribadian Nyi Ageng Serang itu justru tumbuh di Yogyakarta. Yaitu ketika beliau masuk dalam prajurit estri. Makanya kalau keterangan-keterangan mengatakan bahwa beliau itu adalah kesatria perempuan, itu benar. Karena memang sejak kecil didikan militer sangat kuat dan melekat dalam Nyi Ageng Serang. Beberapa sejarawan mencatat, Nyi Ageng Serang sempat menikah dengan Raden Masundoro. Namun mereka berpisah saat Raden Masundoro naik tahta menjadi Sultan Hamengkubwono II dan menguasai Kesultanan Yogyakarta. Setelah bercerai, Nyi Ageng Serang menikah kembali dengan Pangeran Kusuma Wijaya yang kini dikenal sebagai Pangeran Serang I. Namun kemudian hubungan baik itu dengan Kesultanan terwujud kembali ketika putri daripada Nyi Ageng Serang yang bernama Kustinah menikah dengan seorang Pangeran Besar yang bernama Pangeran Mangkutirikrat I. Dan Pangeran Mangkutirikrat I ini banyak disebutkan akan menjadi pengganti sebenarnya daripada Habis I. Nah kemudian dari perkawinan ini lahir putra yang bernama Raden Mas Papa atau Pangeran Noto Projo. Hubungan asmara Nyi Ageng Serang dan Raden Masundoro ini agak berbeda dengan temuan sejarah Bambang Sukawati Dewantara. Karena sebenarnya dibalik semua yang ayah saya tuliskan dibalik Nyi Ageng Serang ini, ini sangat heroik dan sangat manusiawi. Di sini ada kisah cinta sejati beliau dengan Sultan Hameng Kubuno kedua ya. Tetapi karena kedua beliau ini bersepakat karena tipikal karakternya hampir sama. Keduanya sama-sama pejuang, sama-sama keras dalam memperjuangkan prinsip. Sehingga Sultan Hameng Kubuno mengatakan, kedua ya mengatakan, Nimas kalau kita menikah tidak akan baik untuk saya dan untuk kamu karena kita punya karakter yang sama, punya tangguh yang jauh yang sama memperdekakan negara ini, memperdekakan negeri ini dari penjajahan kolonial Belanda. Jika kita menikah maka Nimas akan membeku dalam pernikahan kita. Tahun 1825, Perang Jawa pecah. Nyi Ageng Serang turun ke medan pertempuran. Melawan penjajahan Belanda. Memimpin pasukan semut irang atau pasukan semut hitam di wilayah utara Jawa. Nyi Ageng Serang ini kan sepuh dan terkenal sekali dengan laku, tirakat dan sebagainya. Dan ini sangat cocok sekali, ada rilih dengan Pangeran Dukun. Yang Pangeran Dukun adalah seorang Pangeran yang juga berjalan dengan pemahaman Islam Jawa yang sangat kuat. Maka beliau akan menganggap bahwa Nyi Ageng Serang ini adalah sosok panutan. Ada sistem-sistem berapa perang dalam tradisi Perang Jawa yang digunakan oleh Pangeran Dukun. Dan itu kemudian diperintahkan oleh Nyi Ageng Serang. Seperti misalnya tentang perang pakai daun tawas seperti itu. Nah, sistem perang kamuflase seperti itu. Itu banyak yang digunakan pada masa awal Perang Jawa. Karena apa? Karena kemudian 1828 Nyi Ageng Serang sudah tidak terlibat lagi dalam perang. Terima kasih telah menonton! Nyi Ageng Serang sangat piawai di bidang kemiliteran. Sejarawan dari Oxford University Inggris, Peter Carey menyebut, kemampuan kombatannya ini ia dapatkan sejak remaja. Saat ia tergabung dalam prajurit Estri Langen Kusumo, Besutan Ratu Ageng Tegal Rejo. Jadi, ini adalah istilah yang kita harus di dalam benak otak untuk bisa mengerti seorang sosok Nyi Ageng Serang. Apalagi dua aliran ini, aliran kemiliteran dan aliran keperempuan yang berkasa, mengalir di dalam keraton, di dalam bentuk prajurit Estri. Prajurit Estri menjelang Maghrib tidak ada sebatangkara lelaki di dalam keraton, area dalam dari keraton. Semua tugas untuk membela Sultan, untuk menjaga Sultan, untuk menjadi paswal Sultan adalah perempuan. Dan mereka bisa naik kuda, mereka bisa memakai bedil, kaveri, pedang, kris, tombak. Atas dasar itulah, Pangeran Diponegoro memilih Nyi Ageng Serang sebagai panglima perang sekaligus penasehat perang. Nyi Ageng Serang jadi satu-satunya panglima perempuan di Perang Besar Jawa awal abad ke-19. Nyi Ageng Serang memperoleh pasukan dari wilayah Serang, Gobongan, dan Perbatasan Semarang sekitar Demak. Dia adalah sosok komandan perang yang sangat berkasa. Jangan menganggap bahwa perempuan-perempuan berkasa adalah perempuan yang mulus, atau yang gampang dikelabui, atau gampang didekati. Dia adalah seorang yang garang, orang yang keji. Dia punya sisi yang kita tidak akan senang bertemu dia di satu malam gelap. Manuver pasukan Nyi Ageng Serang bakdebut angin topan, tangkas, cepat, dan menghancurkan. Tak heran benteng VOC dapat dihancurkan dengan mudah. Karena itulah panglima perang di sektor utara Jawa ini berjuluk Lonjong Mimis dan Diraja Meta, yang berarti bagai dengtuman peluruh. Kehebatan Nyi Ageng Serang dalam memimpin pasukan perang, membuat pasukan Belanda tercengang. Sejarawan Peter Carey menerjemahkan laporan militer Kapten Hendrik Fredrik Buschken tentang aksi militer Nyi Ageng Serang di kota Demak 3 September 1825. Buschken adalah komandan perang Hindia Belanda wilayah utara yang ditugaskan menumpas pasukan Nyi Ageng Serang di Demak. Mereka lewat Demak sampai ke salah satu desa yang namanya Gombo untuk mengincar Radanayu Serang. Dan tiba-tiba mereka melihat itu bukan satu tentara kecil, itu tentara bagi mereka cukup mengumuli mereka di dalam, mereka punya enam ratus, mereka hanya tiga ratus. Dan Buschken mengelar satu gelar perang di atas medan yang pada waktu itu musim kemarau masih kering. Dia punya dua meriam, dua meriam yang kecil di tengah. Di dua sayap dia punya kaveri, dan di tengah ada infanteri dan pasukan bertombak ke Sumeneb. Dan Radanayu Serang betul-betul punya kepala tinggi ini ya. Dia menggelar, dia punya pasukan dalam tiga gelar, tiga lini. Waktu lini pertama mulai menyerang, dia menghentikan lini kedua dan lini ketiga untuk ikut serta. Dia akan lihat bagaimana. Dan lini satu bisa membuat bahwa dua sayap yang dibuat dari kaveri bisa dilumpuhkan dan situasi menjadi goyang di areal tengah. Dalam pertempuran demak, Kapten Buschken memerintahkan pasukannya mundur. Sedangkan pasukan Nyi Ageng Serang terus bergerak maju. Lini keduanya tak henti menyerang pasukan Buschken. Pasukan Nyi Ageng pun mampu mengalahkan pasukan Belanda. Saat itu, umurni Ageng Serang 63 tahun. Tapi penuaan tak jadi hambatan untuk tetap melawan penjajahan. Kemampuan dan siasat perangnya terbukti ampuh menghadapi Belanda. Usia Senja, tapi dia masih gagak perkasa. Dia masih bisa mengatur perang. Dia bukan seorang jenderal perempuan yang boneka. Sumpamanya tanggal 3 September, mereka tidak berhenti di Buyaran atau tidak berhenti di Demak, tapi langsung menyerang Semarang. Dia kacau balau Belanda. Dan sesudah perang, dia ikut dengan pangeran Noto Projo yang diangkat sebagai panglima barisan di Ungaran. Dan dia bermukim di Ungaran selama 18 bulan sampai 2 tahun antara 1831 sampai 1832. Dan saat itu, asisten residen dari Ungaran, H.M. Leru, harus memberi peringatan kepada beliau bahwa awas jangan membagi-bagikan jimat kepada warga. Sebab ini membuat kita orang Belanda agak was-was. Apakah akan ada satu pemberantakan lagi seperti di Ponogoro? 28 Maret 1830. Pasukan Jenderal Dekok akhirnya menangkap pangeran Diponegoro di Magelang. Perang Jawa berakhir. Meski kalah, peperangan ini membuat pemerintah Belanda merugi besar hingga 20 juta gulden dan perkebunan milik Belanda rusak total. Sementara itu, Nya Ageng Serang kembali ke Yogyakarta. Dia tinggal di dalam Noto Prajan bersama sang cucu pangeran Noto Projo. Raden Prasetyo Widodo adalah keturunan pangeran Noto Projo yang tinggal di sekitar dalam Noto Prajan. Tradisi sejarah lisan mentang dalam Noto Prajan, ia dapatkan secara turun temurun. Ini rumah ini dulu ditempatkan oleh Raden Mas Bapak alias pangeran Noto Projo. Yang beliau adalah cucu dari Nya Ageng Serang, Pak Alam Asumah Perempuan. Itu dibangun sekitar tahun 1811-an, sampai hari ini masih utuh. Nah, ini bagian belakang sebelah sisi timur dari rumah Pangilang Papang. Ini sisi timur. Dan semuanya masih utuh. Bentuk seperti ini ya, bentuk seperti ini. Karena ini masuk dalam heritage. Ini bangunan bersejarah. Jadi belum lama ini, ini direhat sama pihak Rapa. Dan sampai hari ini, tempat ini masih bernama Dalam Noto Prajan. Kemudian Nya Ageng Serang sendiri meninggalnya di dalam ini. Meninggal beliau wafat di dalam ini, yang rencananya akan dimakamkan di Mogiri atau Kota Gedi, tapi tidak bisa diangkat jelasannya. Nah, waktu itu kemudian ada abdinya yang menyampaikan bahwa Nya Ageng Serang ingin dimakamkan di Desa Begung, di Kalibawah. Pada 13 Desember 1974, Nya Ageng Serang mendapat gelar pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden. Gelar ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas segala pengorbanan dan perjuangan Nya Ageng Serang demi lahirnya Indonesia. Kulon Progo adalah Nya Ageng Serang. Di sini, tempat peristirahatan terakhir Nya Ageng Serang sejak tahun 1838. Nya Ageng Serang kini jadi identitas bagi Kabupaten Kulon Progo. Landmark Kulon Progo berwujud tugu patung Nya Ageng Serang jadi representasi kegagahan sangpang lima perang Jawa wilayah utara menunggangi kuda. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga memberi nama ruas jalan di Kecamatan Wates dengan nama jalan Nya Ageng Serang. Nama Nya Ageng Serang juga dijadikan sebagai nama rumah sakit umum daerah Kabupaten Kulon Progo di Kecamatan Sentolo. Rumah sakit ini aktif beroperasi sejak tahun 2014 hingga saat ini. Masih banyak lagi peninggalan monumental Nya Ageng Serang tak hanya di Kulon Progo tapi juga di Indonesia. Tapi, ada tantangan besar yang harus dipecahkan bersama. Gempuran disrupsi media dan budaya populer membuat generasi muda tak lagi kenal dekat dengan sosok pahlawan seperti Nya Ageng Serang. Yuni Setia Ningrum adalah satu di antara sedikit remaja yang masih peduli dengan sejarah dan kebudayaan lokal. Yuni mengenal sosok Nya Ageng Serang sejak kelas 4 SD. Kini, usianya sudah menginjak 19 tahun. Yuni aktif bergabung dalam komunitas penggiat sejarah Kulon Progo KPSKP. Oke, sekarang kita semuanya masuk ya. Sebuah komunitas yang berfokus pada penggalian dan pelestarian sejarah di Kabupaten Kulon Progo. Terbentuk sejak tahun 2020, salah satu kegiatan KPSKP adalah jelajah makam Nya Ageng Serang yang terletak di dusun beku Desa Banjar Harjo, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo. Assalamualaikum, Segeng siang Pak, Masir Pak, Pak Juman. Untuk yang area dalam, ada dua makam. Yang satunya Nya Ageng Serang, yang satu putranya Nya Ageng Serang. Generasi yang memahami sejarah adalah kunci kemajuan bangsa. Indonesia butuh sosok uni-uni lain agar eksistensialisme pahlawan perempuan kita tak hilang di telan zaman. Nya Ageng Serang ini suka menyendiri ketika menghadapi masalah, ketika mendapatkan cobaan-cobaan hidup. Nah, beliau ini sering menyendiri untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk meminta petunjuk bagaimana dia harus menyelesaikan permasalahannya. Dan itu juga menginspirasi saya tentunya. Ketika saya menghadapi masalah, saya harus sanggup, saya harus percaya kepada pertolongan Yang Maha Kuasa. Nah, untuk kesalahan gender sendiri itu bisa menjadikan kita setiap manusia untuk bisa mengekspresikan dirinya untuk memilih bagaimana kehidupannya akan dia lakukan. Sehingga tidak ada kekangan, tidak ada diskriminasi, kemudian juga tidak ada kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan. Nya Ageng Serang adalah sosok perempuan yang berjuang demi Nusa Bangsa. Buah pengorbanan yang melintasi waktu. Seperti semboyan yang terpatri dan menggelora dalam sanubaringi Ageng Serang. Biarkan aku mati dengan sukarela untuk kepentingan bangsaku seribu tahun nanti.